Chen, ini, bukankah efek bubuk dewa misterius ini terlalu menakutkan? Anda berhasil menerobos dalam enam jam. Tian Sha berseru kaget, tubuh rohnya muncul, dan dia tercengang. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan karena bubuk dewa misterius itu kuat. Seberapa kuatkah bubuk tingkat rendah di Encyclopedia Kedokteran? Hanya saja kecepatan pemurnian saya lebih cepat. Selain itu, kultivasi saya terlalu lemah, jadi masih ada ruang untuk perbaikan. Teknik Pemisahan Roh Tian Sha mengerutkan kening dan berpikir, bagaimana seni keterampilan tanah terlupakan bisa begitu kuat. Seni keterampilan yang dapat meningkatkan kecepatan pemurnian sangatlah langka di dunia dewa. Feng Wu Chen tidak terlalu bersemangat dengan terobosan dalam kultivasinya. Dia terus menyempurnakan bubuk dewa misterius. Bubuk kualitas terendah dalam Encyclopedia Kedokteran tidak menimbulkan tantangan bagi Feng Wu Chen. Dia menyempurnakannya dalam beberapa percobaan, dan yang terakhir dilakukan dengan satu pemikiran. Pil melalui pikiran, kemampuan Tuhan penghancur jiwa. Keterampilan alkimia yang kuat dan ajaib sekali lagi mengejutkan Tian Sha. Dalam enam jam, Feng Wu Chen menyempurnakan bubuk kedua, tetapi dia tidak menerobos ke alam jenderal ilahi bintang tiga. Saya khawatir saya harus mengonsumsi dua bubuk untuk menembus bintang tiga dari bintang dua. Dua bubuk yang tersisa tidak cukup untuk menembus bintang empat dari bintang tiga. Sungguh memusingkan, Feng Wu Chen berkata dengan getir. Berkultivasi terlalu cepat belum tentu merupakan hal yang baik. Akan sangat merepotkan jika dia tidak memiliki sumber daya budidaya yang cukup. Setelah memurnikan bubuk lain dan meningkatkan budidayanya menjadi jenderal dewa bintang tiga, Feng Wu Chen berhenti berkultivasi. Dua bubuk terakhir tidak cukup untuk menembus bintang empat. Aku akan menyerahkannya kepada asosiasi pedagang untuk dijual. Bukan ide yang buruk untuk menguji efeknya. Feng Wu Chen menyeringai. Jika cairan spiritual ilahi yang tak bermutu itu bisa dijual seharga 30 batu spiritual ilahi bermutu tinggi, bubuk dewa misterius pasti akan lebih mahal. Bubuk yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer pastinya sangat kuat. Jika efeknya bagus, saya masih bisa menjual pil di masa depan. Yang paling penting sekarang adalah mendapatkan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi dalam jumlah besar. Pertama, saya bisa membeli harta alam untuk budidaya. Cairan spiritual tidak dipupuk oleh langit dan bumi. Kedua, saya bisa menguji kekuatan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Feng Wu Chen tersenyum sendiri dan meninggalkan pegunungan. Feng Wu Chen ingin menguji efek budidaya batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Bubuk Dewa Misterius Saya belum pernah mendengar tentang bubuk dewa misterius. Saya hanya tahu tentang cairan spiritual ilahi. Apa efek bubuk dewa misterius ini? Bubuk dewa misterius konon diciptakan oleh penguasa penghancur jiwa. Bubuk ini paling cocok untuk dikembangkan oleh jenderal ilahi. Efeknya puluhan kali lebih kuat daripada cairan spiritual ilahi. Itu benar. Kepala alkemis kamar dagang juga mengatakan hal yang sama, dan mengatakan bahwa kamar dagang akan segera menjual bubuk dewa misterius. Apakah ini bubuk obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer? Efeknya pasti sangat kuat. Kita harus mendapatkan bubuk dewa misterius. Berita bahwa kamar dagang akan menjual bubuk dewa misterius telah menyebar ke seluruh kota Tintaklout. Bahkan kota-kota lain di sekitarnya pun mengetahui kabar tersebut. Untuk sementara waktu, banyak kekuatan dan keluarga yang khawatir dan mengirim orang ke kamar dagang untuk memesan di muka bubuk dewa misterius. Bubuk dewa misterius bahkan belum dimurnikan, dan sudah populer di Inglout City. Tuan Gong, siapakah yang bisa memurnikan bubuk dewa misterius yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer? Orang ini pasti bisa menyelamatkan Mei Er. Di aula utama kamar dagang, seorang lelaki tua bertanya dengan cemas. Dia tidak sabar untuk bertemu Feng Wu Chen. Tetua Agung, saya telah menyebutkannya kepada Tuan Feng beberapa hari yang lalu, tetapi Tuan Feng berkata bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Su Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan jika Tuan Feng tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan Feng pasti memiliki murid Tuan Penghancur Jiwa di belakangnya. Mereka pasti bisa menyelamatkan Mei Er, kata Tetua Agung dengan cemas. Tetua Agung, Pak Tua tahu kamu cemas, tapi kami tidak bisa membuat Tuan Feng bergerak sama sekali. Gong Jingyan berkata sambil tersenyum tak berdaya. Tuan Feng akan datang ke kamar dagang hari ini, dan dia akan segera tiba. Pena Tua Agung sebaiknya mencobanya, kata Su Feng. Ini, Sang Tetua Agung terdiam. Bahkan Gong Jingyan tidak bisa bergerak, apalagi dia. Di jalanan In Cloud City, Feng Wu Chen bergegas menuju kamar dagang alam ilahi. Sepanjang jalan, dia mendengar berita tentang bubuk dewa misterius dan terkejut sekaligus bahagia. Ini hanyalah iklan gratis untuk bubuk dewa misterius dan meningkatkan popularitasnya. Kalau saatnya tiba pasti akan dirampas, belum lagi harganya. Cairan roh ilahi yang tak bermutu bisa dijual seharga 30 batu roh ilahi bermutu tinggi. Bubuk dewa misterius bisa dijual dengan setidaknya satu batu roh ilahi bermutu tinggi, kan? Semakin Feng Wu Chen memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia merasa seperti sedang berjalan mengikuti angin. Kamar dagang menyediakannya, dan Feng Wu Chen masih bisa memperoleh 70 persen keuntungan. Di mana dia bisa mendapatkan tawaran bagus. Hai, bodoh, apa yang Anda tertawakan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kamu menghalangi jalanku? Saat Feng Wu Chen sedang tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Seorang pria muda sedang menatap Feng Wu Chen dengan dingin. Dia mengangkat kepalanya yang arogan seperti rusak. Jenderal ilahi bintang 4, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Namun, Feng Wu Chen tidak peduli. Dia tidak mau repot-repot membuat keributan. Sekali melihat dan dia tahu bahwa pemuda itu memiliki latar belakang tertentu. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Feng Wu Chen menyingkir dan terus berjalan menuju kamar dagang tanpa melihat. Berhenti. Feng Wu Chen tidak membuat keributan, tetapi bukan berarti pemuda itu tidak membuat keributan. Dia segera berteriak pada Feng Wu Chen. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Beraninya kamu menatapku. Anda cukup berani. Apakah kamu tidak takut mati? Kata pemuda itu dengan dingin. Lalu apa yang kamu inginkan? Feng Wu Chen berbalik dan bertanya dengan tenang. Feng Wu Chen pernah melihat orang-orang muda dan sombong sebelumnya dan memberi mereka pelajaran. Berlututlah dan bersujud. Panggil aku kakek, dan aku akan membiarkanmu hidup. Kata pemuda itu sambil tersenyum sinis. Bodoh. Feng Wu Chen mengutup dan berbalik untuk pergi. Berengsek. Beraninya kamu menghinaku. Pemuda itu sangat marah. Perasaan terhina membuatnya sangat tidak senang. Tuan muda ini pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pemuda itu berteriak dengan marah dan hendak menyerang Feng Wu Chen. Auranya sangat ganas, seperti kekuatan harimau ganas yang menuruni gunung. Berhenti. Yang Wei, jika kamu berani membuat masalah lagi dan menindas yang lemah, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang tajam terdengar. Yang datang adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun kasa putih. Rambut hitamnya yang indah berkibar tertiup angin, indah dan mengharukan. Wajah cantiknya tanpa celah, cantik hingga membuat orang takjub. Bahkan ada seorang pelayan wanita yang mengikuti di samping wanita itu. Berengsek. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia akan mati? Ekspresi Yang Wei sangat suram. Huh. Anggaplah diri anda beruntung. Yang Wei berkata dengan dingin, Saat kita bertemu lagi, aku pasti akan memotong anggota tubuhmu. Kenapa kamu belum menyahlah? Wanita berbaju putih itu mencaci maki Yang Wei. Huh. Hanya seseorang yang akan mati. Mari kita lihat berapa lama anda bisa bangga pada diri sendiri. Yang Wei mengertakkan giginya dengan marah lalu berbalik untuk pergi. Apa kamu baik-baik saja? Wanita itu memandang Feng Wuchen dan bertanya. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas bantuannya, Nona. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih padanya. Nona, kita harus kembali. Pelayan di sampingnya mengingatkannya. Huh, tubuhku semakin lemah. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Ayo kembali. Sedikit kesedihan dan kengganan melintas di mata indah wanita itu. Wanita ini sebenarnya adalah roh ilahi bintang sembilan. Feng Wuchen diam-diam terkejut. 1662. Balakan anggurnya. Yang Wei memasuki sebuah restoran dan berteriak begitu dia masuk, melampiaskan amarah di hatinya. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan semua orang di restoran gemetar ketakutan. Yang lebih pengecut semuanya tertinggal dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Oh, Tuan Muda Yang, jangan terlalu marah. Lihat, kamu menakuti semua tamuku. Siapa lagi di kota Inki Cloud yang berani menyinggung Tuan Muda Yang? Seorang wanita genit dengan gaun seksi datang dengan sebotol anggur di tangannya. Wanita penggoda itu adalah manajer restoran. Dia mengenakan kipau merah menyala, pahanya yang indah terlihat samar-samar, penuh godaan, menyebabkan orang berpikir liar. Itu semua karena Yang May Air. Dia akan mati, namun dia peduli dengan segalanya. Saya tidak sabar menunggu dia mati dengan cepat. Ada juga yang idiot. Jangan biarkan Tuan Muda ini melihatnya lagi, atau saya pasti akan membunuhnya. Yang Wei mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Ayo, Tuan Muda Yang, minumlah secangkir anggur untuk menenangkan diri. Manajer itu tersenyum menawan, senyumannya membuat hatinya bergoyang. Yang Wei menelannya dalam satu tegukan. Saat anggur kental masuk ke tenggorokannya, dia merasa sangat riang, dan amarahnya sedikit meredah. Tuan Muda Yang, Yang May Air adalah putri istana awan air, jenius nomor satu di kota awan tinta kami. Meskipun Tuan Muda Yang juga seorang Tuan Muda, bagaimanapun juga Yang May Air jauh lebih tua dari Anda. Statusnya tentu saja jauh lebih tinggi daripada Tuan Muda Yang. Milik Tuan Muda Yang, kata manajer wanita itu sambil tersenyum menggoda. Tuan Muda Yang, minumlah cangkir lagi. Posisi guru sekte akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Dia, Yang May Air, tidak akan bisa merebutnya, jadi mengapa kamu harus berpikir terlalu banyak? Penjaga toko wanita itu tertawa dan menuangkan secangkir anggur lagi untuk Yang Wei. Mata Yang Wei menyipit saat dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, pelacur kecil itu sering mengeluh kepada Master Sekte dan tetua, mengatakan bahwa Tuan Muda ini menyebabkan masalah di mana-mana. Saya khawatir posisi Master Sekte tidak akan dilewati. Untuk saya, bukankah kamu masih memiliki dua tetua agung di sisimu? Selama Tuan Muda yang bersedia bekerja keras untuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasi Anda, semuanya akan terselesaikan. Manager wanita itu tertawa pelandan dengan lembut mendorong Tuan Muda yang dengan tangannya yang seperti batu giok, seluruh tubuhnya memancarkan aura menggoda. Memukul. Dorongan pemilik toko wanita, selain tindakannya yang menggoda, benar-benar membangkitkan api jahat Yang Wei. Telapak tangannya langsung menamparkan pantat besar pemilik toko wanita itu dan meremasnya dengan kuat. Itu sangat montok dan halus, dan terasa sangat nyaman saat disentuh. Tuan Muda yang masih seburuk biasanya, pernahkah Anda melihat begitu banyak orang? Yang Wei tersenyum jahat, tidak peduli sama sekali. Sebagai Tuan Muda Istana Awan Air, Yang Wei hanyalah seorang Jenderal Ilahi Bintang 4. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan lebih lemah dari murid-murid Istana Awan Air. Dapat dilihat bahwa Yang Wei yang biasa, selain menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain, juga melakukan kekacauan sepanjang hari dan tidak berkultivasi sama sekali. Kamar Dagang. Melapor kepada Tuan Gong, Tuan Ketua, bahwa Tuan Feng ada di sini. Seorang penjaga buru-buru memasuki aula untuk melapor. Cepat, undang dia masuk, kata Gong Jingyan buru-buru. Tetua Yang, watak Tuan Feng agak aneh. Jangan menyinggung perasaan Tuan Feng. Saya khawatir hanya dialah yang bisa mengobatinya sekarang, Su Feng mengingatkannya dengan lembut. Pena Tua Yang mengangguk. Tak lama kemudian, Feng Wuchen memasuki aula utama istana utama kamar dagang. Tuan Feng, Su Feng menyambutnya dengan hormat. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tiga hari bukanlah waktu yang lama. Kekuatan jiwa Su Feng perlahan menghilang dari hari ke hari. Yang tersisa hanyalah Feng Wuchen yang merawatnya. Tuan Feng, Gong Jingyan, Pena Tua Yang, dan para tetua kamar dagang menyambutnya dengan sopan. Melihat begitu banyak orang di sini, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah tetua agung istana awan air yang buhuo. Ini adalah tetua agung kamar dagang Mo Bai Yun. Ini adalah tetua kedua, Gong Jingyan memperkenalkan mereka dengan sopan. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Dia menyembunyikannya dengan baik. Saya tidak dapat melihat apapun, pikir yang buhuo dalam hati. Tuan Feng, jamu sudah disiapkan. Su Feng akan membawakanmu untuk mengambilnya nanti. Kamar dagang akan mengirimkan jamu itu kembali setiap setengah bulan. Tuan Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang jamu, Gong Jingyan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Feng Wuchen mengangguk dan berkata dengan tenang, itu bagus. Namun, semakin langka sesuatu, semakin berharga barang itu. Kita tidak bisa membuatnya dalam jumlah besar. Meski seratus juta bubuk Dewa Misterius bisa terjual, harganya tidak akan mahal. Menjadi tinggi. Tuan Feng yang berhak memutuskan berapa banyak yang akan dijual dan harganya, kata Gong Jingyan sopan sambil tersenyum. Su Feng, bawakan aku untuk membeli tanaman obat. Kita bisa menjual bubuk Dewa Misterius besok, kata Feng Wuchen. Besok, ekspresi Gong Jingyan dan yang lainnya berubah drastis. Bubuk Dewa Misterius sangat mudah dibuat. Feng Wuchen mengeluarkan botol giok berisi bubuk ungu. Ia berkata, ini adalah bubuk Dewa Misterius. Presiden Gong, Anda dapat melihat berapa banyak batu spiritual ilahi yang bisa dijual. Bubuk Dewa Misterius. Itu benar-benar bubuk Dewa Misterius. Presiden Gong sangat gembira dan buru-buru membuka botolnya. Sungguh kekuatan obat yang ampuh. Gong Jingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia menciumnya. Ini. Kekuatan obat ini setidaknya merupakan bubuk obat yang dapat disempurnakan oleh alkemis tingkat Dewa Ilahi. Su Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, tercengang. Jelas sekali bahwa bubuk Dewa Misterius yang dimurnikan oleh Feng Wuchen sangat kuat. Beritahu saya jika harganya sudah ditetapkan. Su Feng, bawakan saya untuk membeli jamu, kata Feng Wuchen dengan tenang. Dia tidak memiliki wajah untuk melihat ekspresi terkejut Gong Jingyan dan yang lainnya pada tingkat bubuk obat yang paling rendah. Iya iya iya, Tuan Feng, silakan lewat sini, kata Su Feng dengan hormat dan bersemangat. Membawa Feng Wuchen sendirian, dia sempat bertanya. Tuan Feng, melihat Feng Wuchen hendak pergi, penatua yang buru-buru memanggil. Ada apa, penatua yang Feng Wuchen melirik Yang Bu Huo. Tuan Feng, tolong selamatkan Meir, Yang Bu Huo buru-buru memohon dan membungko dalam-dalam pada Feng Wuchen. Penatua Yang, tidak ada yang bisa saya lakukan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tuan Feng, terakhir kali Anda menyelamatkan Yang Meir, kekuatan tulang jiwa menjadi semakin kuat. Kekuatan jiwa Pak Tua dan Su Feng tidak dapat menekannya. Bahkan kekuatan Master Istana Awan Air, A Raja Ilahi Bintang Sembilan, tidak dapat menekan tulang jiwa. Tuan Feng, mohon pikirkan caranya, tambah Gong Jingyan. Sejujurnya, kultivasi saya saat ini terlalu lemah. Jika Anda tidak bisa menghadapinya, itu bahkan lebih tidak mungkin bagi saya. Saya benar-benar tidak bisa menyelamatkannya. Maafkan saya, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, dia meninggalkan Aula bersama Su Feng. Yang Bu Huo benar-benar putus asa dan duduk. Gong Jingyan tidak tahu harus berkata apa. Bubuk Dewa Misterius begitu kuat sehingga hanya bisa dimurnikan oleh alkemis tingkat Dewa Ilahi. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya saja Feng Wuchen tidak bersedia melakukannya. Tuan Gong, apa yang harus kita lakukan? Pak Tua tidak menyinggung Tuan Feng. Tuan Feng tidak mau membantu sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Yang Bu Huo bertanya dengan cemas dan kecewa. Berapa lama sampai tulang jiwa Yang Mei bekerja? Gong Jingyan bertanya. Yang Bu Huo menghitung dan berkata, 12 jam 1663. Tuan Feng, kapan kamu akan memperlakukan orang rendahan ini? Kekuatan jiwa rendahan ini menghilang setiap hari. Saya akan turun ke tingkat Jenderal Ilahi dalam dua hari. Setelah meninggalkan Aula, Su Feng bertanya dengan cemas. Bukankah masih ada dua hari lagi? Apa yang terburu-buru? Feng Wuchen berkata tidak setuju. Uh, Su Feng merasa malu. Dia merasa seperti sedang dipermainkan oleh Feng Wuchen, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Su Feng membawa Feng Wuchen ke paviliun pengobatan. Tuan Feng, ini adalah paviliun pengobatan kamar dagang. Semua tumbuhan ada di sini, termasuk tumbuhan untuk memurnikan bubuk dewa misterius, kata Su Feng dengan hormat. Pindahkan semua ramuan untuk memurnikan bubuk dewa misterius ke kediamanmu, perintah Feng Wuchen. Ya, Tuan Feng, kata Su Feng dengan hormat. Dia sangat gembira. Feng Wuchen pergi ke kediaman Su Feng untuk memurnikan bubuk dewa misterius. Ketika saatnya tiba, dia mungkin bisa mendapatkan bimbingan Feng Wuchen dan menyempurnakan bubuk dewa misterius di masa depan. Semakin Su Feng memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia memerintahkan para penjaga untuk memindahkan tanaman obat ke kediamannya. Namun, ketika Feng Wuchen pergi ke kediaman Su Feng, Gong Jingyan dan Yang Bu Huo muncul kembali. Tuan Feng, Tuan Feng, tolong selamatkan Mei Er. Dalam 12 jam lagi, tulang jiwa akan beraksi lagi. Jika tidak bisa ditekan, Mei Er pasti akan mati. Selama Tuan Feng bersedia menyelamatkan Mei Er, patua bisa menjanjikan apa saja padamu. Mantra, batu spiritual dewa, senjata abadi, Yang Bu Huo memohon. Dia hampir berlutut. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya. Aku benar-benar tidak punya pilihan, kata Feng Wuchen tak berdaya. Feng Wuchen benar-benar tidak punya pilihan. Tulang jiwa adalah simbol terobosan ke tingkat penguasa. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak betapa menakutkannya itu. Feng Wuchen tidak bisa menekan tulang jiwa sama sekali. Tuan Feng, tolong lakukan perbuatan baik. Bahkan jika Anda tidak dapat mengobatinya, setidaknya pikirkan cara untuk menekannya. Kami tidak punya cara lain, kata Gong Jingyan tanpa daya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Feng Wuchen hampir menangis. Ini, Gong Jingyan, Yang Bu Huo, dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata dan sangat kecewa. Chen, kamu mungkin bisa menekan tulang jiwa. Saat ini, suara Tian Sa terdengar. Apa maksudmu? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Kekuatan tulang jiwa sangat kejam, tetapi itu juga merupakan jenis kekuatan murni. Mereka tidak dapat menekannya, tetapi Chen dapat memurnikan atau melahap kekuatan tulang jiwa. Dengan begitu, dia dapat menekan kekuatan tulang jiwa. Dia juga bisa membantu gadis itu mengendalikan tulang jiwa dan mengendalikan kekuatan tulang jiwa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli top, kata Tian Sa. Melahap. Mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar. Dia sangat gembira. Kalau begitu, dengan melahap kekuatan tulang jiwa, aku berhasil menerobos menjadi jenderal ilahi bintang 4 atau bahkan bintang 5. Ketika memikirkan hal ini, Feng Wuchen berpura-pura menghela nafas pelan dan berkata, huh, aku akan pergi dan melihatnya dulu. Aku tidak bisa menjamin apakah itu akan berhasil atau tidak. Keberadaan tulang jiwa tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Itu hebat. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Yang Bu Huo langsung mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Gong Jingyan dan Tsu Feng juga menghela nafas lega. Yang Mei, R adalah cucu Yang Bu Huo. Wajar jika dia merasa cemas. Gong Jingyan jelas memiliki hubungan baik dengan istana awan air. Kalau tidak, dia tidak akan berusaha keras. Chen, beritahu mereka untuk tidak membocorkan berita ini. Ini adalah harta karun yang bahkan diinginkan oleh para ahli tingkat penguasa. Jika tersiar kabar, Chen seharusnya tahu konsekuensinya, kata Tian Sa melalui transmisi suara. The Solbon telah beraksi begitu lama. Bagaimana saya bisa tahu jika beritanya sudah menyebar? Feng Wuchen berkata tanpa daya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia kendalikan. Pena Tua Yang, Presiden Gong, tolong jangan membocorkan berita tentang tulang jiwa. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Benda ini adalah kentang panas, Feng Wuchen mengingatkan mereka dengan kebaikan. Tuan Feng, jangan khawatir. Masalah ini tidak akan bocor. Selain istana awan air dan kamar dagang, tidak akan ada orang lain yang mengetahuinya, kata Yang Bu Huo dengan hormat. Tuan Feng, setelah berdiskusi antara patua dan para tetua, bubuk dewa misterius yang dimurnikan oleh Tuan Feng akan dijual seharga 200 batu spiritual dewa bermutu tinggi, kata Gong Jingyan dengan sopan. Akan lebih baik jika bisa dijual. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Harga ini lebih tinggi dari perkiraannya. Elder yang sudah membelinya, kata Gong Jingyan sambil tersenyum. Istana awan air juga kekurangan bubuk ajaib, kata Yang Bu Huo sambil tersenyum. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Tidaklah buruk jika Yang Bu Huo menaikkan harga. Kalian kembalilah dulu. Saya akan pergi ke istana awan air besok, kata Feng Wuchen, lalu pergi ke kediaman Su Feng. Keluarkan satu set ramuan untuk memurnikan bubuk dewa misterius, perintah Feng Wuchen. Tuan Feng, mohon tunggu sebentar, kata Su Feng bersemangat. Bukan untukku. Kamu harus memperbaikinya sendiri, kata Feng Wuchen. Dia melambaikan tangannya, dan ramuan itu terbang. Su Feng tercengang saat mendengar itu. Dia pikir dia salah dengar. Tuan Feng, saya, saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Saya bahkan tidak tahu jumlah ramuan herbal yang dibutuhkan untuk memurnikan bubuk dewa misterius. Saya tidak bisa menyempurnakan formulanya sendirian, kata Su Feng tak berdaya dengan asyum pahit. Apa yang kamu takutkan? Aku di sini. Cepat perbaiki. Feng Wuchen berkata dengan marah. Iya-iya, Su Feng menganggup berulang kali. Dia sangat senang sampai dia ingin berteriak. Feng Wuchen ingin mewariskan bubuk dewa misterius kepadanya. Bagaimana mungkin Su Feng tidak bersemangat? Jumlah setiap ramuan ditambahkan ketungku sesuai dengan instruksi Feng Wuchen. Di bawah bimbingan Feng Wuchen, intensitas api terus disesuaikan. Setelah gagal dan dimarahi oleh Feng Wuchen, Su Feng akhirnya berhasil menyempurnakan sebagian dari bubuk dewa misterius. Hal ini membuat Su Feng sangat gembira. Dia seperti anak kucing yang bersemangat, melompat-lompat. Kamu sangat senang dengan kualitas jelek seperti itu. Feng Wuchen berkata tanpa ampun. Tuan Feng, saya tidak cukup berbakat. Sudah sangat bagus saya berhasil menyempurnakannya. Su Feng membela diri. Su Feng sedikit tidak senang karena dia disiram air dingin. Hanya itu yang kamu punya. Feng Wuchen memarahi, dan melemparkan sebotol obat yang telah dia saring, dan memarahi, bandingkan sendiri. Kekuatan obat dari bubuk-obat ini bahkan lebih kuat daripada bubuk dewa misterius yang saya jual kepada penatua yang agung. Su Feng menjadi pucat karena ketakutan. Baru setelah membandingkannya, dia menyadari betapa sampahnya bubuk dewa misterius yang dia sempurnakan. Saring sesuai dengan jumlah obat yang kuberikan padamu. Ingat formulanya sendiri dan sempurnakan semua ramuan ini. Feng Wuchen berteriak dingin, seolah-olah dia adalah seorang guru tegas yang menginstruksikan muridnya untuk memurnikan pil. Tuan Feng, Anda memberi saya formula untuk bubuk dewa misterius. Su Feng tidak dapat mempercayainya dan langsung tercengang. Bubuk obat sampah apa itu? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Sampah, sampah bubuk obat. Su Feng sekali lagi tercengang di tempat. Bubuk obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer sebenarnya telah menjadi sampah di mulut Feng Wuchen. Bubuk dewa misterius ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu melambangkan Lord Soul Destroyer, dan ini adalah simbol status. Kemanapun Anda pergi, jika Anda dapat mengambil bubuk obat, cairan roh, atau pil Lord Soul Destroyer, Anda pasti akan menerima perawatan tingkat tertinggi. Su Feng sangat gembira dan bersemangat. 1664 Setelah enam jam, Feng Wuchen dan Su Feng telah memurnikan semua tumbuhan menjadi bubuk dewa misterius. Jika saya tidak bisa kaya dalam semalam, saya dapat menerima dua atau bahkan setengah bulan, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri sambil melihat lusinan botol bubuk dewa misterius. Su Feng hampir tertawa terbahak-bahak. Dia segera menutup mulutnya dengan kedua tangannya, tidak berani tertawa. Melihat wajah Su Feng yang memerah, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Tuan Feng, mengapa kamu terburu-buru untuk mendapatkan batu spiritual ilahi? Saya punya beberapa di sini, Tuan Feng dapat mengambilnya terlebih dahulu. Su Feng dengan cepat berkata, ingin mengeluarkan batu spiritual ilahi. Tidak perlu, saya ingin mendapatkannya sendiri. Feng Wuchen menolak. Betapa memalukannya meminta amal kepada orang lain. Memberi beberapa ratus juta lebih seperti itu. Tuan Feng, bagaimana Anda memurnikan bubuk yang begitu kuat? Su Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, memandang Feng Wuchen dengan hormat. Melalui kekuatan jiwa Feng Wuchen, Su Feng sudah mengetahui bahwa Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis tingkat jenderal ilahi. Namun, yang membuatnya bingung adalah bubuk dewa misterius yang dimurnikan oleh Feng Wuchen sepuluh kali lebih kuat dari miliknya. Karena aku lebih tampan darimu. Feng Wuchen menjawab. Su Feng hanyalah seorang pemula di alam ilahi, sedangkan Feng Wuchen adalah seorang alkemis puncak yang telah mengalami dua dunia. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan. Su Feng tampak murung. Dia berpikir dalam hati, aku juga sangat tampan. Apakah kamar dagang memiliki harta yang cocok untuk ditumbuhkan oleh jenderal ilahi? Feng Wuchen bertanya. Ya, buah rohani ilahi paling cocok untuk dibudidayakan oleh jenderal ilahi. Kamar dagang harus memilikinya. Jika Tuan Feng membutuhkannya, saya akan mengambilkannya untuk Anda, kata Su Feng dengan hormat. Hanya satu. Feng Wuchen berkata dengan tidak percaya, apakah ini masih kamar dagang alam ilahi? Maksudmu hanya ada satu sampah? Mendengar ini, Su Feng berkata dengan canggung, Tuan Feng, ini adalah tempat paling utara dari tujuh alam dewa. Sudah cukup bagus bahwa ada serikat pedagang di sini. Buah rohani ilahi ini sangat mahal. Harganya lima buah ilahi kelas atas. Batu spiritual. Jika tidak semahal itu, saya pasti sudah menjualnya sejak lama. Ambillah, kata Feng Wuchen tanpa daya. Satu hal lebih baik daripada tidak sama sekali. Feng Wuchen sangat ingin segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Tentu saja, sekarang belum waktunya. Mengapa dia tidak senang jika dia fokus pada peningkatan kultifasinya? Dengan sangat cepat, Su Feng kembali dengan membawa buah dewa. Feng Wuchen menelannya dalam dua atau tiga suap. Rasanya lumayan, manis dan asam, puji Feng Wuchen. Mengedarkan seni dao surgawi, Feng Wuchen secara bersamaan menggunakan teknik pemisahan jiwa untuk dengan panik memurnikan energi buah spiritual ilahi. Budidaya Feng Wuchen melonjak pesat di depan Su Feng. Ini, kecepatan macam apa ini? Tidak, ini adalah kecepatan pemurnian. Ini menakutkan. Murid Su Feng menyusut. Dia sangat terkejut hingga hampir terkena serangan jantung. Hanya dalam satu jam, Feng Wuchen telah menerobos ke alam umum ilahi bintang 4. Harta karun surgawi memang merupakan sumber daya budidaya terbaik. Kecepatan ini tidak buruk. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Harta karun surgawi dipelihara oleh langit dan bumi. Energi mereka sangat murni. Memurnikan dan menyerapnya sangatlah mudah. Setengah, setengah jam dan dia berhasil menerobos, Su Feng, yang berdiri di samping, sangat terkejut. Dia belum pernah melihat kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Ini, bagaimana ini mungkin? Bahkan para super jenius pun tidak memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Su Feng merasa ngeri. Dia memandang Feng Wuchen seolah sedang melihat monster. Bawakan aku kuas dan tinta, perintah Feng Wuchen. Su Feng, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, buru-buru berlari keluar. Dia kembali dalam waktu 10 nafas. Feng Wuchen mencatat selusin ramuan obat di atas kertas dan menyerahkannya kepada Su Feng. Dia berkata, mintalah ketua persatuan Gong untuk menyiapkan ramuan ini. Semakin tua, semakin baik. Tuan Feng, jenis bubuk obat apa yang digunakan untuk memurnikan ramuan ini? Su Feng mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat banyak tanaman herbal yang tidak digunakan untuk memurnikan bubuk dewa misterius. Pil obat tingkat jenderal ilahi, pil roh surgawi suanyang, jawab Feng Wuchen. Pil roh surgawi suanyang. Ini, ini adalah pil obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Su Feng tiba-tiba berseru. Dia sangat terkejut hingga bola matanya hampir rontok. Sepertinya kamu tahu banyak. Feng Wuchen menyeringai. Pil obat yang dikembangkan oleh penguasa penghancur jiwa dikenal luas di tujuh alam ilahi. Para alkemis kurang lebih mengetahuinya. Karena itu adalah pil bermutu rendah. Saya tahu, kata Su Feng bersemangat. Lihatlah betapa bahagianya kamu. Hanya itu yang kamu punya. Feng Wuchen memutar matanya ke arah Su Feng. Tuan Feng, jangan khawatir. Jika Tuan Gong mengetahuinya, dia akan lebih bahagia daripada saya. Dia pasti akan mendapatkan ramuan herbal, kata Su Feng penuh semangat. Cernalah bubuk dewa misterius dengan baik. Jika tidak, kamu akan memakan sesuatu yang salah saat memurnikan pil roh surgawi suanyang. Feng Wuchen pergi setelah mengatakan itu. Memperbaiki pil roh surgawi suanyang. Su Feng benar-benar tercengang dan tidak bergerak. Keesokan harinya, Feng Wuchen bangun dari kultifasinya. Dia telah mengkonsolidasikan alam umum ilahi bintang empatnya, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Karena dia telah berjanji pada Yang Bu Huo, Feng Wuchen pergi ke istana awan air. Jika bukan karena dia bisa melahap kekuatan tulang jiwa, Feng Wuchen tidak akan repot-repot mengganggu dan menyanyiakan waktu kultifasinya. Masih ada dua jam, masih ada waktu, gumam Feng Wuchen. Sebelum pergi, Feng Wuchen pergi ke restoran untuk makan. Kekuatan tulang jiwa sangat besar. Saya ingin tahu apakah itu dapat membantu saya menembus bintang enam atau tujuh. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Setelah makan dan minum sepuasnya, Feng Wuchen hendak membayar tagihan ketika dia menyadari bahwa dia tidak memiliki satupun batu roh ilahi di tubuhnya, bahkan batu roh ilahi tingkat rendah pun tidak. Bajingan tua Gong Jingyan itu tidak memberiku batu roh ilahi. Feng Wuchen langsung tercengang. Tidak disangka dia telah memanggil pelayan. Sekarang, ini terasa canggung. Konsekuensi dari makan gratis sangatlah serius. Saudara pelayan, Erem, bolehkah saya meminjamkannya? Feng Wuchen tiba-tiba bertanya. Itu sangat canggung. Ini jelas merupakan momen paling memalukan bagi Feng Wuchen. Apa? Taruh secara kredit, pelayan itu tertegun sejenak. Lalu, wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan garang. Apa? Anda ingin makan makanan gratis? Laki-laki. Makan makanan gratis. Semua orang di restoran memandang dengan kaget. Pelayan itu berteriak dan enam atau tujuh pria kekar segera bergegas keluar. Anak ini ingin makan makanan gratis. Patahkan lengan dan kakinya dan buang dia keluar. Pelayan itu berteriak dengan marah. Bocah nakal, kamu berani makan gratis di restoran Dewa Mabuk. Anda sedang mendekati kematian. Seorang pria kekar berteriak dengan marah. Saat dia berbicara, tinju besarnya hendak menghantam Feng Wuchen. Feng Wuchen sangat ingin mengubah leher Rahim Gong Jingyan menjadi bubur sekarang. Berhenti. Tepat pada saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar. Seorang wanita cantik berjalan mendekat dan meletakkan batu roh ilahi bermutu tinggi di atas meja. Apa ini cukup? Cukup, cukup. Terima kasih, Nona Yang. Pelayan itu menganggup dan membungku berulang kali. Dia sangat hormat. Orang-orang kekar itu segera mundur. Jadi itu kamu. Terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih padanya. Terima kasih kembali. Wanita itu adalah wanita cantik yang menyelamatkan Feng Wuchen terakhir kali. Nona, sudah hampir waktunya. Ayo cepat kembali. Kalau tidak, kita akan dimarahi lagi. Seorang pelayan dengan cepat mendesak. Ayo pergi. Wanita itu menganggup dan meninggalkan restoran. Feng Wuchen juga segera meninggalkan tempat yang canggung ini. 1665. Kenapa Meyer belum kembali? Kenapa dia kehabisan di saat seperti ini? Yang Bu Huo berkata dengan marah. Lima jam telah berlalu, dan Yang Meyer masih berani berlari keluar ketika tulang jiwa hendak pecah. Dia pasti mempunyai keinginan mati. Tidak mudah mengundang Tuan Feng ke sini. Bagaimana jika Tuan Feng tidak melihatnya saat dia datang? Siapa yang mengisinkannya keluar? Aku akan mematahkan kakinya. Yang Bu Huo berkata dengan marah. Wajahnya gelap. Aku membiarkannya keluar. Apakah kakek ingin mematahkan kakiku? Tuan Istana Yang Tianya berkata dengan marah dari kursi utama. Tuan Istana, Yang Bu Huo tercengang. Dia memandang Yang Tianya dengan bingung. Yang Tianya menghela nafas dan berkata, Meyer berkata bahwa Tuan Feng mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Dia ingin pergi dengan bahagia dan tidak ingin meninggalkan penyesalan. Saya tidak bisa memikirkan alasan untuk menolaknya. Yang Bu Huo tidak bisa menahan tangisnya. Dia sangat sedih. Tuan Istana, kakek, aku kembali. Tawa Yang Mei datang dari luar aula. Senang sekali kamu kembali. Yang Bu Huo menyeka air matanya dan tersenyum. Yang Bu Huo sangat menyayangi cucunya. Kakek, ada apa? Yang Meyer bertanya dengan prihatin ketika dia melihat air mata di mata Yang Bu Huo. Kakek senang. Tuan Feng pasti bisa menyelamatkan Meyer. Yang Bu Huo tersenyum. Yang Meyer tersenyum senang. Dia mengetahui kondisi tulang jiwa dengan sangat baik. Dia tidak punya harapan. Yang Bu Huo buru-buru berkata, Meyer, besiaplah. Tuan Feng akan segera datang. Tuan Feng pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Pada saat yang sama, Feng Wuchen telah tiba di Istana Awan Air. Seorang murid sedang memimpin Feng Wuchen ke aolah utama. Kekuatan Istana Awan Air rata-rata. Namun, itu sudah sangat kuat dibandingkan dengan faksi dan keluarga terdekat, pikir Feng Wuchen dalam hati. Saat dia melewati alun-alun, Feng Wuchen melihat seseorang yang tidak ingin dia temui. Dia berjalan mendekat dengan senyum sinis di wajahnya. Apakah anak ini Tuan Muda Istana Awan Air? Mengingat kembali Yang Wei yang menyebut dirinya Tuan Muda dan bertemu dengannya di Istana Awan Air, Feng Wuchen menebak identitas Yang Wei. Dia merasa tidak berdaya. Tuan Muda, murid itu membungkuk hormat. Yang Wei menatap Feng Wuchen dengan tatapan galak dan main-main. Dia mencibir dan berkata, Dasar bodoh, aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu, tapi kamu benar-benar menyerahkan dirimu kepadaku. Sepertinya aku datang ke tempat yang salah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Melihat ekspresi Yang Wei, murid itu buru-buru berkata, Tuan Muda, ini adalah tetua agung. Enyah. Yang Wei menegur dengan marah, melotot tajam, menakuti murid itu hingga segera menutup mulutnya. Yang Wei bahkan tidak memikirkan mengapa Feng Wuchen datang ke istana awan air, dia juga tidak memikirkan siapa yang akan menerimanya. Kamu beruntung terakhir kali, itu sebabnya kamu datang ke wilayah Tuan Muda ini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Yang Wei mencibir dengan bangga. Tuan Muda, apakah Anda mempunyai dendam terhadapnya? Saya akan membantu Anda memberinya pelajaran. Di sekitar alun-alun, lebih dari selusin murid mengelilinginya. Patahkan kaki anjingnya, Yang Wei mencibir. Para murid memandang Feng Wuchen dengan mengejek. Mereka seperti serigala lapar yang kelaparan selama tiga hari tiga malam. Chen, dengan basis budidaya Jenderal Dewa Bintang M4mu saat ini, kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka, suara Tian Sa terdengar. Basis budidaya para murid semuanya berada di atas Jenderal Ilahi Bintang 5. Terus, Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut apapun. Saat para murid menyerangnya dengan ganas, Feng Wuchen segera menggunakan teleportasi. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen sudah muncul di hadapan Yang Wei. Pergelangan tangannya melingkari tenggorokan Yang Wei. Apa? Yang Wei terkejut. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan Feng Wuchen berlebihan dan tidak masuk akal. Tidak mungkin dia bisa menolaknya. Para murid tidak memperhatikan apapun. Mereka saling menatap dengan bingung. Mereka tidak tahu kemana Feng Wuchen menghilang. Mereka hanya bereaksi ketika mendengar teriakan terkejut Yang Wei. Kecepatan yang mengerikan. Kapan dia? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Aku bahkan tidak menyadarinya saat dia menyerang. Itu terlalu cepat. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Apa basis budidaya orang ini? Para murid sangat terkejut. Memukul. Feng Wuchen menamparkan wajah Yang Wei dengan punggung tangannya. Dengan pukulan keras, Yang Wei tercengang. Para murid langsung terkejut saat bangun. Mulut mereka terbuka lebar, cukup untuk memasukkan kepalan tangan. B asteris jingan. Beraninya kamu memukulku. Yang Wei sangat marah dan meraung dengan marah. Benar. Aku memukulmu. Aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pukul. 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 Feng Wuchen tanpa ampun menamparkan wajah Yang Wei. Yang Wei pusing karena tamparan itu. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tercengang. Para murid tanpa sadar menutupi wajah mereka karena ketakutan. Mereka berkeringat dingin. Apa yang kamu tunggu? Bunuh dia untukku. Bunuh dia. Rasa sakit yang membakar di wajahnya membuat Yang Wei mengaum dengan gila. Cepat. Lapor pada pemimpin istana dan para tetua. Kata seorang murid dengan panik. Tidak perlu melaporkan. Yang Tianya. Yang Bu Huo. Dan yang lainnya sudah mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Tuan istana. Sesepuh. Tuan muda tertembak. Itu dia. Seorang murid menunjuk ke arah Feng Wuchen dengan panik. Dasar bocah. Hentikan. Tetua kedua Yang Go meraung. Niat membunuhnya meledak saat dia hendak menyerang. Tuan Feng. Yang Bu Huo berseru kaget. Tuan Feng. Yang Tianya terkejut. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Dia Tuan Feng. Yang Go dan tetua ketiga juga tercengang. Mereka bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu. Kamu Tuan Feng. Yang Wei memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen mengayunkan lengannya dan membuang Yang Wei seolah dia adalah sampah. Wajah Yang Go menjadi gelap. Tuan Feng. Feng, apakah kamu tidak bertindak berlebihan dengan memukul Tuan Muda Istana Awan Air? Berlebihan. Feng Wuchen memandang Yang Go dengan dingin dan berkata, Saya datang ke Istana Awan Air dengan niat baik untuk menyelamatkan seseorang. Tetapi Anda, Tuan Muda Istana Awan Air, ingin mematahkan kaki saya dan membunuh saya. Siapa yang berlebihan? Tuan Muda tidak akan mematahkan kakimu tanpa alasan, kata tetua ketiga dengan suara rendah. Kau harus menanyakan hal itu padanya. Aku tidak perlu memberitahumu siapa bocah nakal ini. Bukan. Feng Wuchen mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Anda, wajah Yang Go berkedut, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Lupakan saja, aku di sini bukan untuk ditindas. Karena kamu tidak menyambutku, aku akan pergi. Feng Wuchen berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tuan Feng, mohon tunggu. Yang Bu Huo panik dan berteriak dengan marah. Yang Go. Jaga cucumu tetap terkendali. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan cucuku, patua ini tidak akan melepaskanmu. Tuan Feng, ini jelas merupakan kesalahan Yang Wei. Istana Awan Air tidak berniat menolak orang. Mohon maafkan kami, Tuan Feng. Tuan Istana Yang Tianya buru-buru berkata. Yang Tianya mengetahui karakter Yang Wei dengan sangat baik. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa Yang Wei lah yang menyebabkan masalah ini. Tuan Feng, waktu tidak banyak lagi. Tolong selamatkan Meir, Tuan Feng. Mohon Yang Bu Huo. Itu kamu. Saat ini, Yang Meir keluar dari istana. Ketika dia melihat Feng Wuchen, dia sangat terkejut. Meir, kamu kenal Tuan Feng. Yang Bu Huo bertanya dengan heran. Jadi itu kamu. Feng Wuchen tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa orang yang ingin dia selamatkan adalah wanita cantik yang telah menyelamatkan Feng Wuchen dua kali. 1666 Kakek, aku sudah melihatnya dua kali di kota Inglut. Aku tidak mengira dia adalah Tuan Feng. Yang Meir menganggup dan tersenyum. Omong-omong, Nona Yang telah menyelamatkanku dua kali. Aku ditakdirkan untuk membalas budimu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Demi Nona Yang, saya tidak akan mempermasalahkan apa yang baru saja terjadi. Itu hebat. Terima kasih, Tuan Feng. Yang Bu Huo sangat gembira dan dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tuan Feng, tolong. Yang Tianya tersenyum sopan. Tunggu saja. Wajah Yang Wei sangat muram. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan ganas seperti serigala. Sebagai Tuan Muda Istana Awan Air, dia kehilangan muka di depan banyak orang. Selain itu, Yang Tianya dan Yang lainnya sama sekali tidak memperlakukannya sebagai Tuan Istana Muda. Bagaimana Yang Wei bisa membiarkan ini terjadi? Wajah Yang Gou juga sangat pucat, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Feng Wuchen mengikuti Yang Bu Huo dan Yang lainnya ke kamar Yang Mei Air. Pada saat yang sama, dia memberitahu Feng Wuchen segalanya tentang Yang Mei Air. Baiklah, kalian keluar dulu. Aku akan memeriksa tulang jiwa dulu. Feng Wuchen berkata dengan tenang dan meminta Yang Tianya dan Yang lainnya menunggu di luar. Tuan Feng, saya sangat jelas tentang situasi saya sendiri. Tuan Istana dan Kakek tidak dapat menekan kekuatan tulang jiwa lagi. Tinggal kurang dari 15 menit sebelum tulang itu beraksi. Saya tidak punya banyak harapan. Jika itu terjadi tidak berhasil, Tuan Feng, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Yang Mei Air tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dia tetap ingin hidup. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Feng Wuchen tersenyum percaya diri dan menatap Yang Mei Air dengan pandangan meyakinkan. Tuan Feng, apakah kamu benar-benar percaya diri? Yang Mei Air bertanya dengan heran. Dia tiba-tiba merasakan rasa aman yang kuat. Rasa aman ini datang dari Feng Wuchen, yang membuat Yang Mei Air sangat terkejut. Feng Wuchen menyalurkan kekuatan jiwanya ke tubuh Yang Mei Air dan tersenyum. Saya 100 persen percaya diri. Anda tidak perlu gugup. Tenang saja. En, Yang Mei Air menganggup dengan berat. Dia mempercayai kata-kata Feng Wuchen. Feng Wuchen dengan cepat menemukan lokasi tulang jiwa saat kekuatan rohnya berkeliaran di sekitar tubuh Yang Mei Air. Itu sebenarnya terletak di tulang dada di dadanya. Apakah ini tulang jiwa, untuk benar-benar memiliki aura regeneratif yang kuat, dan untuk sepenuhnya melindungi hati Yang Mei Air? Feng Wuchen berkata dengan heran di dalam hatinya. Kekuatan tulang jiwa sangat kuat, dan sudah terbentuk. Suara Tian Sha terdengar. Apakah kita akan menunggu hingga soul bone aktif sekarang? Feng Wuchen bertanya. Itu benar. Selama tulang jiwa berkobar, kekuatan tulang jiwa akan meletus. Chen dapat melahap kekuatan ini kapan saja. Ketika kekuatan tulang jiwa lemah, Yang Mei Air dapat mengambil kesempatan untuk menyempurnakannya. Selama dia bisa mengendalikan kekuatan tulang jiwa, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Jika bukan karena dia dikendalikan oleh Feng Wuchen, Heaven seakan dengan paksa merebut tulang jiwa Yang Mei. Bagi para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam para dewa, tulang jiwa adalah eksistensi tertinggi. Bahkan dewa utama pun bermimpi mendapatkan tulang jiwa. Setelah mencabut kekuatan rohnya, Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Tuan Feng, bagaimana kabarnya? Yang Mei Air bertanya penuh harap. Tulang jiwa belum aktif. Tidak perlu terburu-buru. Feng Wuchen tersenyum tipis. Nona Yang, tulang jiwa ini sangat langka dan berharga. Anda tidak bisa membocorkannya untuk mencegah diri Anda terbunuh, Feng Wuchen mengingatkannya. Sepertinya pemahaman kita tentang tulang jiwa hanya untuk pertunjukan. Yang Mei Air mengangguk. Nanti aku akan menekan kekuatan tulang jiwa. Saat kekuatan tulang jiwa lemah, kamu bisa mengambil kesempatan untuk menyempurnakan tulang jiwa. Kekuatan tulang jiwa, itu tidak akan aktif lagi di masa depan. Lanjut Feng Wuchen. Oke, aku akan mendengarkan Tuan Feng. Yang Mei Air mengangguk senang. Dia sangat bersemangat. Istirahatlah dulu dan lakukan persiapan. Saya akan masuk lagi nanti, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan. Solbon belum diaktifkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang pria dan seorang wanita akan merasa sedikit canggung di ruangan yang sama. Melihat Feng Wuchen keluar, Yang Tianya, Yang Bu Huo, dan Yang lainnya tercengang. Setelah itu, Yang Bu Huo buru-buru bertanya, Tuan Feng, bagaimana kabarnya? Bisakah Solbon menekannya? Ya, Feng Wuchen mengangguk. Yang Bu Huo segera menghela nafas lega dan berkata dengan gembira, bagus sekali. Mei Air bisa diselamatkan. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Tuan Feng, bagaimana kabar Mei Air sekarang? Yang Tianya bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia hanya menunggu di luar sebentar, tapi tidak ada gerakan di dalam ruangan. Hal ini membuat Yang Tianya merasa sangat aneh. Tulang jiwa belum diaktifkan. Belum ditekan. Kita masih harus menunggu beberapa saat, jawab Feng Wuchen. Tunggu hingga Solbon aktif. Yang Bu Huo dan Yang lainnya bingung. Apa maksudnya? Apakah Feng Wuchen berencana untuk melawan tulang jiwa secara langsung? Huff. Menurutku bajingan ini pembohong. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menekan tulang jiwa. Setelah Solbon aktif, jika dia tidak bisa menekannya, siapa yang bisa? Bajingan ini sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Dia jelas-jelas berusaha membunuh Mei Air. Yang Go berkata dengan dingin. Dia menatap Feng Wuchen dengan jijik. Saya belum pernah mendengar tentang menunggu tulang jiwa diaktifkan sebelum menekannya. Siapa yang tidak menekan tulang jiwa sebelum diaktifkan? Kepala Istana, Tetua Agung, Pak Tua tidak mempercayai bajingan ini. Jika Anda percaya padanya, silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Jika terjadi sesuatu, Pak Tua tidak akan peduli, kata Tetua Ketiga dengan dingin. Kata-kata Yang Go dan Tetua Ketiga membuat jantung Yang Bu Huo berdetak kencang. Yang Bu Huo belum pernah mendengar metode penindasan seperti itu. Namun, dia tidak berani meragukan Feng Wuchen. Yang Bu Huo hanya bisa percaya pada Feng Wuchen sekarang. Jika Feng Wuchen tidak bisa menekan tulang jiwa, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan Yang Mei Er. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dia tidak peduli. Istana awan air memiliki banyak konflik. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Yang Go dan Tetua Ketiga tidak cocok dengan kepala Istana dan Yang Bu Huo. Namun, ini adalah urusan Water Cloud Palace. Feng Wuchen tidak ingin terlibat. Ah! Saat ini, teriakan Yang Mei Er datang dari kamar. Pada saat yang sama, energi yang sangat ganas dan ganas keluar dari ruangan. Tuan Feng, tulang jiwa sedang aktif. Yang Bu Huo panik. Kalian semua tetap di luar. Feng Wuchen berteriak. Dia segera berbalik dan bergegas masuk ke kamar. Api hitam, melahap. Feng Wuchen melangkah ke arah Yang Mei Er, yang wajahnya penuh kesakitan. Dia menekankan telapak tangannya ke kepala Yang Mei Er dan langsung mengaktifkan api hitam. Dia berteriak dalam hatinya. Nona Yang, bersabarlah. Feng Wuchen mengingatkannya. Ah! Yang Mei Er menjerit kesakitan. Api hitam melahap energi kekerasan dari tulang jiwa. Tulang jiwa macam apa ini? Ia memiliki energi yang sangat menakutkan. Feng Wuchen sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Mei Er, di luar pintu, Yang Bu Huo dan Yang Tianya sangat khawatir dan cemas. Nak, jika kamu tidak bisa menyelamatkan Yang Mei Er, patua akan membunuhmu secara pribadi. Jika kamu menyelamatkan Yang Mei Er, patua akan tetap membunuhmu. Yang Go berkata dengan kejam di dalam hatinya. 1.667 Apakah dia bisa menekannya atau tidak? Saya tidak tahu. Murid itu menggelengkan kepalanya. Teruslah menguping. Jika ada berita apapun, kembalilah dan beritahu aku. Yang Wei melambaikan tangannya. Ya, Tuan Muda. Murid itu dengan hormat meninggalkan istana. Yang Mei Er, bahkan jika anak nakal itu bisa menyelamatkanmu, kamu tetap tidak akan bisa hidup. Jika kamu ingin bertarung denganku untuk posisi pemimpin istana, kamu akan mati. Adapun anak nakal itu, jangan bahkan memikirkan tentang hidup. Dia hanya jenderal ilahi belaka. Jika aku ingin kau mati, aku punya 10 ribu cara untuk melakukannya. Yang Wei tersenyum sinis, seolah dia sudah bisa melihat kematian Feng Wu Chen yang menyedihkan. Kekuatan tulang jiwa menjadi semakin menakutkan. Saya ingin tahu apakah Tuan Feng dapat menekannya. Yang Tianya terkejut. Kekuatan tulang jiwa jelas telah melampaui wilayahnya. Tuan Feng, tolong. Yang Bu Huo sangat gugup, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Kamar Yang Meier. Yang Meier masih berteriak kesakitan. Feng Wu Chen dengan gila-gilaan melahap kekuatan tulang jiwa. Meridiannya sudah membengkak, namun kekuatan tulang jiwa tidak melemah sama sekali. Kekuatan tulang jiwa sepertinya tidak ada habisnya. Sial, kekuatan tulang jiwa terlalu besar. Tubuhku tidak bisa mengatasinya. Feng Wu Chen panik. Meridiannya membengkak, dan tubuhnya mulai membengkak. Kekuatan tulang jiwa berada di luar imajinasi Feng Wu Chen. Bahkan jika dia mencoba menekannya dengan kekuatan spiritualnya, itu sia-sia. Kekuatan tulang jiwa yang Mei menjadi semakin menakutkan. Chen, kamu bisa melahap dan memurnikannya pada saat yang bersamaan, kata Iblis Langit. Teknik pemisahan jiwa. Feng Wu Chen membentuk segel dengan satu tangan dan mengeram. 12 avatar esensi sol langsung memadat. 12 avatar jiwa esensi dengan panik menyempurnakan kekuatan tulang jiwa yang telah ditelan Feng Wu Chen. Meskipun tingkat kultivasi Feng Wu Chen melonjak dengan cepat, hal itu juga mengurangi tekanan pada dirinya. Apa yang terjadi? Basis budidaya Tuan Feng meningkat, dan itu sangat cepat. Merasakan aura Feng Wu Chen meningkat pesat, yang tianya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Tetua ketiga sangat terkejut. Wajah lamanya menegang di tempat. Bocah busuk ini pasti sedang menyempurnakan kekuatan tulang jiwa untuk berkultivasi. Dia tidak berusaha menyelamatkan Tetua Agung Mei Er. Tunggu apa lagi? Raung Yang Gou. Yang Bu Huo panik. Jika itu masalahnya, Yang Mei Er pasti sudah mati. Untuk masuk atau tidak masuk. Yang Bu Huo merasa sulit untuk memilih. Tetua Agung, aku yakin hanya Tuan Feng yang bisa menyelamatkan Mei Er saat ini. Yang tianya mengerutkan kening. Jika mereka menyerang sekarang, mereka tidak akan mampu menekan kekuatan tulang jiwa. Yang Mei Er masih akan mati. Saat ini, mereka hanya bisa mencoba segala yang mereka bisa. Jika Feng Wuchen benar-benar menyempurnakan kekuatan tulang jiwa dan tidak peduli dengan hidup atau mati Yang Mei Er, maka belum terlambat untuk membunuh Feng Wuchen. Yang Bu Huo mengatupkan giginya. Dia juga memilih untuk mempercayai Feng Wuchen. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Feng Wuchen akan menyakiti Yang Mei Er. Di dalam ruangan, Feng Wuchen menekan kekuatan tulang jiwa sambil melahap dan memurnikannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Beberapa menit kemudian, kekuatan tulang jiwa yang keluar dari tubuh Yang Mei Er mulai melemah. Kekuatan tulang jiwa sedang ditekan. Seru yang tianya di luar. Hebat, Tuan Feng berhasil. Kekuatan tulang jiwa mulai melemah. Yang Bu Huo sangat gembira. Setelah Feng Wuchen melahapnya secara gila-gilaan, kekuatan tulang jiwa akhirnya melemah. Tingkat budidaya Feng Wuchen melonjak seperti roket. Dia tidak jauh dari menerobos kerana Jenderal Ilahi Bintang 5. Bagus sekali. Kultivasi saya akan segera menembus. Kekuatan tulang jiwa juga mulai melemah. Feng Wuchen akhirnya menghela nafas lega. Saat ini, dia berkeringat banyak, dan punggungnya basah kuyuk. Saat kekuatan tulang jiwa melemah, jeritan Yang Mei Er perlahan menghilang. Rasa sakit di wajahnya Yang Bengkok juga telah hilang. Yang Mei Er sangat gembira. Dia telah berhasil mempertahankan hidupnya. Nona Yang, besiaplah. Feng Wuchen mengingatkan. Oke, Yang Mei Er mengangguk. Feng Wuchen terus melahap kekuatan tulang jiwa sementara avatarnya terus menyempurnakannya. Merusak. Saat budidayanya naik ke puncak alam Jenderal Ilahi Bintang 4, Feng Wuchen meraum dan menerobos dengan paksa. Ledakan. Terjadi ledakan di tubuhnya. Feng Wuchen berhasil menerobos. Esensi surgawi yang lebih kuat melonjak ke lautan energinya. Ini adalah kekuatan Jenderal Ilahi Bintang 5. Kesuksesan. Feng Wuchen sangat gembira. Pada saat yang sama, dia berteriak, Nona Yang, sekaranglah waktunya. Cepat perbaiki tulang jiwa. Yang Mei Er segera mengedarkan esensi ilahi miliknya dan mulai memurnikan tulang jiwa yang lemah sesuai dengan instruksi Feng Wuchen. Yang Mei Er sudah muat dengan rasa sakit dari tulang jiwa. Jarang sekali dia bisa bertahan hidup. Dia harus menyempurnakan tulang jiwa dan mengendalikan kekuatan tulang jiwa. Hu. Feng Wuchen menghela napas lega. Wajahnya pucat. Dia menyekak ringatnya dan berkata, Nona Yang, sisanya terserah Anda. Selama Anda memperbaiki tulang jiwa, itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku akan mengingat ini selamanya. Yang Mei Er mengucapkan terima kasih. Kamu menyelamatkanku dua kali. Aku bahkan melahap kekuatan tulang jiwamu untuk berkultivasi. Kita seimbang. Feng Wuchen tersenyum. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kata Yang Mei Er. Baiklah, fokuslah untuk menyempurnakan tulang jiwa. Feng Wuchen tidak lagi mengganggu Yang Mei Er dan meninggalkan ruangan. Tuan Feng, bagaimana kabarnya? Yang Bu Huo bertanya dengan cemas. Tulang jiwa sangat lemah sekarang. Kekuatannya telah saya habiskan. Nona Yang sedang menyempurnakan tulang jiwa sekarang. Feng Wuchen tersenyum tetapi tidak menjelaskan apa arti memurnikan tulang jiwa. Memperbaiki tulang jiwa, Yang Tianya, Yang Bu Huo, dan Yang lainnya tercengang. Mereka jelas tidak tahu bahwa tulang jiwa bisa dimurnikan. Yang Mei Er baik-baik saja sekarang. Tulang jiwa tidak akan beraksi lagi di masa depan. Aku akan pergi dulu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Feng. Yang Bu Huo menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga melahap kekuatan tulang jiwa Yang Mei Er untuk menerobos. Selamat tinggal. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Feng Wuchen telah melahap sejumlah besar kekuatan tulang jiwa. Tubuhnya sekarang penuh dengan kekuatan tulang jiwa. Dia harus memperbaikinya dengan cepat. Kalau tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Yang Gohu dan tetua ketiga saling memandang saat mereka melihat Feng Wuchen pergi. Mereka bisa melihat keganasan dan niat membunuh di mata satu sama lain. 1668 Tuan Muda, Tuan Feng telah meninggalkan istana awan air dan sedang menuju menuruni gunung. Seorang murid di istana Yang Wei melaporkan dengan hormat. Sangat cepat. Di mana Yang Mei Er? Yang Wei bertanya dengan kaget. Kekuatan tulang jiwa Yang Mei Er telah ditekan. Tuan Feng melahap kekuatan tulang jiwa untuk mengolah dan menerobos ke Jenderal Dewa Bintang V. Murid itu melaporkan dengan hormat. Aku tidak menyangka dia mampu menekan kekuatan tulang jiwa. Itu mengesankan. Apakah kekuatan jiwanya benar-benar sekuat itu? Yang Wei mengerutkan kening dalam-dalam. Dia hanyalah Jenderal Ilahi Bintang V. Membunuhnya akan sangat mudah, pikir Yang Wei dingin. Meskipun dia khawatir dengan identitas Feng Wuchen sebagai seorang alkemis, Yang Wei tidak takut. Kirimkan beberapa Jenderal Surgawi Bintang VI dan Bintang VII untuk membunuhnya. Jangan membuat khawatir Tuan Istana, kata Yang Wei dengan dingin. Tuan Muda, Tuan Feng adalah seorang alkemis. Ini, murid itu memandang Yang Wei dengan kaget. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Para alkemis menikmati status transcendent di dunia dewa. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Saat itu, ada insiden besar yang mengejutkan ke tujuh dunia dewa. Seorang ahli yang mulia membunuh seorang alkemis setingkat kaisar dewa. Kejadian ini membuat marah Mihun. Dengan satu perintah, ahli yang mulia itu diburu oleh banyak ahli dari tujuh dunia dewa. Organisasi dibalik ahli yang mulia itu dihancurkan. Keluarga dan teman-temannya dibantai tanpa ampun. Mihun bahkan pernah menyatakan bahwa siapapun yang berani menghina dan membunuh seorang alkemis akan menjadi musuhnya dan akan dibunuh. Perkataan Mihun masih diwariskan hingga saat ini. Namun karena kematian Mihun, perkataan Mihun tidak lagi menjadi ancaman. Tentu saja, status alkemis masih transcendent. Masih ada banyak sekali kultifator di tujuh dunia dewa yang tidak berani menyinggung seorang alkemis. Apa yang anda takutkan? Begitu dia jauh dari istana awan air, kami akan membunuhnya dan menghancurkan mayatnya. Tidak ada yang akan tahu bahwa kami membunuhnya. Pergi. Yang Wei memarahi dengan keras. Ya, ya, tuan muda. Murid itu menelan ludah ketakutan. Dia harus melakukannya meskipun dia tidak mau. Apakah Meyer belum selesai? Yang Bu Huo sangat cemas. Tulang jiwa telah ditekan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tetua Agung. Mei, air baik-baik saja sekarang. Genius nomor satu di istana awan air tidak akan mati begitu saja. Yang Tia-nya tertawa gembira. Yang Bu Huo tersenyum pahit. Bagaimana mungkin Pak Tua tidak khawatir? Meskipun Meyer aman dan sehat, Pak Tua masih khawatir. Siapa yang memintanya menjadi cucuku? Jangan khawatir. Jika Tuan Feng berkata tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Yang Tia-nya tersenyum. Yang Gou dan Tetua ketiga berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Sekitar setengah jam kemudian, Yang Meyer keluar dari kamar. Meyer, bagaimana kabarnya? Apakah kamu merasa lebih baik? Yang Bu Huo bertanya dengan cemas, mengamati Yang Meyer dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah dia takut kehilangan sehelai rambut pun. Yang Meyer tersenyum bahagia dan berkata, Kakek, saya baik-baik saja sekarang. Menurut Tuan Feng, saya sudah menyempurnakan tulang jiwa. Memperbaiki tulang jiwa, Yang Bu Huo terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Raja Ilahi Bintang Satu, yang Tia-nya memandang Yang Meyer dengan wajah penuh keterkejutan. Apa, Raja Ilahi Bintang Satu, Yang Bu Huo juga terkejut. Dia berseru, kamu benar-benar berhasil menembus alam Raja Ilahi. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini semua berkat Tuan Feng. Tuan Feng berkata bahwa tulang jiwaku sangat langka dan berharga. Setelah aku menyempurnakan tulang jiwa, kultifasiku berhasil menembus alam Raja Ilahi. Yang Meyer tersenyum senang. Dia belum pernah merasa begitu bahagia dan bersemangat sebelumnya. Itu hebat, itu hebat, seorang super jenius telah muncul di Water Cloud Palace. Yang Tia-nya sangat bersemangat, dia hanya bisa berteriak. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi kakak perempuan tertua. Yang Meyer tersenyum bangga. Haha, Yang Tia-nya tertawa keras. Meyer, ada apa dengan memurnikan tulang jiwa? Yang Bu Huo bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Meyer melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang lain. Baru setelah itu, dia mengulangi kata-kata Feng Wuchen. Saya tidak menyangka tulang jiwa menjadi begitu kuat. Masalah ini tidak boleh bocor, kata Yang Tia-nya dengan sungguh-sungguh. Hatinya sudah kacau balau. Untungnya, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Wajah Yang Bu Huo dipenuhi ketakutan. Saya tidak mengkhawatirkan wilayah kota awan tinta. Tidak banyak kekuatan yang mampu melawan istana awan air. Saya mengkhawatirkan kekuatan besar, kata Yang Tia-nya dengan sungguh-sungguh. In Cloud City hanyalah tempat terpencil di wilayah paling utara. Istana awan air memiliki status tertentu, sehingga mereka tidak takut dengan pasukan di dekatnya. Namun, bagi seluruh Master God World, istana awan air hanyalah sampah di antara sampah. Begitu berita tentang tulang jiwa bocor, istana awan air mungkin tidak akan ada lagi. Setelah meninggalkan istana awan air, Feng Wuchen dengan santai terbang menuju hutan tua jauh di pegunungan. Chen, para murid istana awan air telah membuntuti kita. Sepertinya mereka punya motif tersembunyi, Heaven Fin mengingatkannya melalui transmisi suara. Aku tahu. Ekspresi Feng Wuchen tenang. Dia tidak khawatir sama sekali. Chen telah melahap kekuatan tulang jiwa dalam jumlah besar. Dia tidak cocok untuk bertempur sekarang. Jika dia tidak bisa menekan kekuatan tulang jiwa, Chen akan meledak dan mati, kata Iblis Surga melalui transmisi suara. Aku mengetahuinya bahkan tanpa kamu memberitahuku. Itu sebabnya aku berencana membiarkanmu membunuh mereka, kata Feng Wuchen. Chen, jiwaku terlalu lemah. Aku sudah menghabiskan seluruh kekuatanku saat membawa Chen kekediaman dewa dunia, dewa utama. Aku belum bisa pulih. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan Chen, apalagi mereka. Iblis Surga terkejut. Memintanya untuk menyerang sekarang tidak diragukan lagi akan mengirimnya ke kematiannya. Feng Wuchen terdiam. Heaven Fin adalah jiwa pada awalnya. Ketika dia berada di alam surga, dia terluka parah oleh Feng Wuchen. Kemudian, dia terpaksa menandatangani kontrak jiwa dengannya. Jiwanya bahkan lebih lemah sekarang. Dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Sedikit kekuatan yang tersisa telah habis ketika dia membawa Feng Wuchen untuk mencuri ensiklopedia pengobatan. Desir, desir, desir. Dengan paksa menekan kekuatan tulang jiwa di tubuhnya, Feng Wuchen dengan cepat melintasi hutan. Dia lincah seperti monyet dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Desir, desir, desir. Dalam waktu singkat, enam sosok mengejarnya. Kecepatan mereka sangat mencengangkan. Mereka tidak kalah dengan Feng Wuchen. Kita sudah jauh dari istana awan air. Bocah itu ada di depan. Jangan biarkan dia kabur. Hentikan dia. Teriak jenderal ilahi bintang tujuh yang terkemuka. Desir, desir, desir. Kenamnya sangat cepat. Dalam beberapa menit, mereka telah menyusul Feng Wuchen dan mengepung Feng Wuchen. Berengsek. Jika bukan karena kekuatan tulang jiwa, bagaimana mereka bisa mengejarku? Yang Wei, kamu be asteris jingan. Jika aku bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku pasti akan membunuhmu. Feng Wuchen sangat marah di dalam hati. Bahkan orang idiot pun dapat menebak bahwa Yang Wei telah mengirim orang untuk membunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen memiliki kekuatan tulang jiwa yang sangat besar di tubuhnya. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia mempunyai kekuatan tulang jiwa dalam jumlah besar di tubuhnya. Kekuatan itu memenuhi semua meridiannya. Sekali dia bertarung, dia tidak akan mampu menekan kekuatan tulang jiwa. Dia pasti akan meledak dan mati. Salah satu dari mereka mencibir. Hentikan omong kosong itu. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Bunuh dia. Teriak pemimpinnya dengan marah. Dia khawatir akan ada lebih banyak masalah, jadi dia segera menyerang. Lima orang lainnya juga menyerang tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Feng Wuchen adalah seorang alkemis. Mereka tidak berani membuang waktu. Wajah Feng Wuchen sangat muram. Dalam keadaan seperti itu, mustahil baginya untuk melarikan diri. Di kedalaman hutan, tidak ada yang datang menyelamatkannya. Tidak peduli seberapa banyak dia berseru ke langit, tidak peduli seberapa banyak dia berseru ke bumi. 1669 Kamar Dagang Gong Jingyan, Su Feng, dan yang lainnya bisa dikatakan sangat cemas. Hari ini adalah hari penjualan bubuk dewa misterius, tetapi Feng Wuchen tidak muncul untuk waktu yang lama. Di luar kadin sudah terjadi antrean panjang dan jalanan padat. Tidak semuanya berasal dari Inglot City. Sudah ada kekuatan dari kota-kota sekitar, dan mereka semua ada di sini untuk bubuk dewa misterius. Semua orang sudah menunggu lama, tapi tidak ada penjualan. Saat ini, mereka sudah gempar. Mereka semua sangat cemas, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Meskipun kamar dagangnya kecil, tidak peduli kamar dagang manapun, mereka semua mendapat dukungan dari kamar dagang utama. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Mengapa Tuan Feng belum datang? Aku sekarat karena kecemasan. Gong Jingyan terbakar rasa cemas saat dia mondar-mandir. Tuan Feng seharusnya tertunda karena sesuatu, kata Su Feng sambil mengerutkan kening. Mungkinkah karena Mei Er, Gong Jingyan dengan cepat bereaksi dan buru-buru berkata, segera kirim seseorang ke istana Su Yiyun untuk melihatnya. Su Feng, keluarlah dan uruslah. Berisik sekali, siapapun yang membuat keributan lagi akan diusir. Gong Jingyan berteriak dengan marah. Namun, yang membuat Gong Jingyan dan Su Feng aneh adalah orang-orang yang mereka kirim kembali dan mengatakan bahwa Feng Wuchen telah meninggalkan istana Su Yiyun. Karena Tuan Feng telah menyelamatkan yang Mei Er, mengapa dia tidak datang ke kamar dagang? Dia tidak lupa menjual bubuk dewa misterius hari ini, kan? Apa yang harus kita lakukan? Su Feng berkata dengan cemas. Kami sudah menunggu selama dua jam. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami akan menjelaskannya kepada Tuan Feng nanti. Su Feng, berikan perintah untuk menjual bubuk dewa misterius, kata Gong Jingyan sambil mengerutkan kening. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Su Feng menganggup dan segera melakukannya. Namun, apa yang Gong Jingyan dan Su Feng tidak ketahui adalah bahwa Feng Wuchen bukannya lupa hari untuk menjual bubuk dewa misterius, tetapi Feng Wuchen saat ini berada dalam situasi putus asa dan tidak bisa datang sama sekali. Ada dua jenis bubuk dewa misterius di kamar dagang. Salah satunya adalah bubuk dewa misterius super yang dimurnikan oleh Feng Wuchen, dan yang lainnya adalah bubuk dewa misterius sampah yang dimurnikan oleh Su Feng. Bubuk misterius super abadi hanya memiliki efek obat yang kuat. Itu dijual seharga 2 batu roh dewa kelas atas atau 200 batu roh dewa kelas tinggi. Bubuk dewa misterius sampah dijual seharga 1 batu spiritual ilahi tingkat tinggi atau 100 batu spiritual ilahi tingkat tinggi. Lusinan botol bubuk dewa misterius semuanya diambil dalam waktu kurang dari 10 menit. Kebanyakan orang sangat kecewa karena harganya terlalu tinggi dan mereka tidak mampu membelinya. Namun bagi keluarga dan pasukan, mereka masih merasa itu terlalu sedikit. Lagipula, bisa mendapatkan bubuk dewa misterius di tempat terpencil seperti itu sangatlah jarang. Harga 2 batu roh ilahi kualitas terbaik tersapu bersih. Bisa dilihat betapa besarnya godaan bubuk dewa misterius itu. Bahkan kekuatan besar pun membutuhkan bubuk dewa misterius untuk mengasuh murid-murid mereka. Sementara itu, di kedalaman hutan, 6 murid istana awan air telah menyerang Feng Wu Chen dengan ganas. Chen Chen, hati-hati, Heaven Immanations mengirimkan transmisi suara panik. Karena Feng Wu Chen tidak mampu bertarung, akan aneh jika para iblis surga tidak takut. Saya tidak peduli lagi. Feng Wu Chen mengatupkan giginya, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba berteriak, teknik pemisahan jiwa. Of. Saat Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan esensi ilahi, dia segera memuntahkan seteguk darah. Feng Wu Chen sebenarnya dengan paksa menggunakan teknik pemisahan jiwa. 12 avatar roh primordial langsung terbentuk dan tersebar di pepohonan kuno di sekitarnya. Transformasi Dewa Naga, Wilayah Kekuasaan Tuhan. Avatar roh primordial dengan panik menyempurnakan kekuatan tulang jiwa di tubuh Feng Wu Chen, sementara Feng Wu Chen dengan paksa mengaktifkan kekuatan esensi ilahi dan kekuatan tubuh tertinggi tahap ketiga miliknya. Dalam sekejap, kekuatan tempur Feng Wu Chen melonjak pesat. Bahkan jika dia terluka karena mengaktifkan kekuatannya secara paksa, dia memiliki oblivion art untuk pulih. Armor Kilin, armor piton pemakan langit, dan sarung tangan Dewa Naga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, kekuatan tempur Feng Wu Chen melonjak dari Jenderal Ilahi Bintang 5 menjadi Jenderal Ilahi Bintang 6. Sial, kekuatanku hanya meningkat sedikit. Feng Wu Chen sangat kecewa. Artefak Ilahi, anak ini sebenarnya memiliki Artefak Ilahi peringkat 9. Seru seseorang kaget, matanya terbuka lebar. Apakah aku melihat sesuatu? Dia sebenarnya memiliki Artefak Ilahi. Dan tiga Artefak Ilahi pada saat itu. Seru orang lain. Kamu benar-benar berani mengaktifkan kekuatanmu dan mengungkapkan Artefak Ilahimu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Mati, pemimpin Jenderal Ilahi Bintang 7 berkata dengan nada menghina. Dia begitu cepat sehingga dia tiba dalam sekejap mata dan melontarkan telapak tangannya tanpa ampun ke arah Feng Wu Chen. Apakah begitu? Ekspresi Feng Wu Chen sangat suram, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan, Feng Wu Chen tidak akan mengeluarkan Artefak Ilahimu dengan mudah. Untungnya, tidak ada orang di dekatnya. Selama dia membunuh enam orang ini, tidak ada yang akan tahu bahwa Feng Wu Chen memiliki Artefak Ilahi. Feng Wu Chen dengan paksa mengaktifkan kekuatannya untuk bertarung, dan kekuatan tulang jiwa di tubuhnya menjadi liar. Jika bukan karena tubuh fisik Feng Wu Chen yang kuat, dia akan meledak dan mati. Ledakan. Off. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan dan menghindari serangan pemimpinnya. Feng Wu Chen tiba-tiba muncul di depan murid lain dan melancarkan pukulan kejam. Dengan ledakan, Jenderal Ilahi Bintang 6 terluka parah. Dia menghilang. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi pemimpin itu berubah drastis. Saat dia hendak memukul, Feng Wu Chen menghilang secara misterius. Dia tidak bisa mempercayainya. Adik laki-laki, salah satu dari mereka berteriak. Apa? Ekspresi pemimpin itu berubah lagi. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Feng Wu Chen melukai seorang muridnya dengan parah. Kapan dia? Teknik gerakan macam apa itu? Pemimpin itu tercengang, dan rahangnya ternganga. Ledakan. Off. Feng Wu Chen mengelak lagi. Dengan ledakan, murid Jenderal Dewa Bintang 6 lainnya terluka parah oleh Feng Wu Chen. Ledakan. 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 Off. 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 Feng Wu Chen menyerang dengan kejam. Setiap pukulan melukai satu murid. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lima murid sudah terluka parah. Keberadaan Feng Wu Chen yang seperti hantu membuat mereka tidak mungkin waspada terhadapnya. Apakah? Apakah dia manusia atau hantu? Kekuatan tempur Jenderal Ilahi Bintang 6 tidak bisa sekuat itu sehingga kita tidak bisa menjaganya. Itu terlalu menakutkan. Dia terlalu cepat. Aku bahkan tidak tahu di mana dia. Kekuatan tempurnya terus meningkat. Apa yang terjadi? Kakak senior? Bunuh dia. Bunuh dia. Kelima murid itu sangat ketakutan. Mereka memandang Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat setan. Avatar esensi spirit miliknya dengan panik menyempurnakan kekuatan Solbon. Saat kultivasi Feng Wu Chen meningkat, rasa sakit yang membengkak di meridiannya berangsur-angsur hilang. Namun, karena dia dengan paksa mengaktifkan kekuatannya untuk bertarung, luka Feng Wu Chen juga sangat serius. Untungnya, Art of Oblivion memainkan peran yang kuat. Jika tidak, Feng Wu Chen pasti tidak akan bertahan sampai sekarang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan Solbon di tubuhnya perlahan melemah? Pemimpinnya bingung dan tidak bisa memahaminya. Hanya kamu yang tersisa. Feng Wu Chen menatap pemimpin itu dengan dingin. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Pedang Dewa Naga muncul begitu saja. Pedang ilahi. Murid pemimpin itu tiba-tiba mengerut. Aura pembunuh Feng Wu Chen yang sangat dingin membuat hatinya bergetar. Desir. Cek. Feng Wu Chen berteleportasi. Pupil sang pemimpin kembali mengecil. Tubuhnya bergetar, dan darah muncrat dari lehernya saat dia terjatuh. Kakak senior, kelima murid itu ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Kalian semua juga harus mati. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Desir. 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 Cahaya pedang menyala, dan kelima murid yang terluka parah itu lehernya digorok. 1670. Off. Setelah tanpa ampun membunuh enam murid istana awan air, meridian Feng Wu Chen rusak karena dia mengaktifkan kekuatannya dengan paksa. Pada akhirnya, dia memuntahkan setegup darah. Bahkan mantra Oblivion tidak dapat menyembuhkan meridiannya dengan cepat. Yang wei, aku akan memberitahumu konsekuensi dari mempermainkanku. Feng Wu Chen mengertakkan gigi. Hatinya sudah terbakar amarah. Jika bukan karena teleportasi, Feng Wu Chen akan mati hari ini. Saya mencoba yang terbaik, tetapi saya hanya berhasil meningkatkan kekuatan tempur saya sebesar satu bintang. Tiga artefak ilahi seharusnya sangat kuat. Mengapa mereka hanya meningkatkan kekuatan saya sebesar satu bintang? Feng Wu Chen sangat kecewa. Chen, artefak sucimu belum diubah. Kekuatan mereka hanya setingkat alam surgawi, Tian Sam mentransmisikan suaranya. Dikonversi, apa maksudmu? Feng Wu Chen tercengang. Dia bertanya dengan kaget. Artefak ilahi dari alam dewa sangat menakutkan. Artefak ilahi Chen bukanlah artefak ilahi dari alam dewa. Sederhananya, Anda perlu meningkatkan kekuatan artefak ilahi. Anda memerlukan beberapa bahan berharga, Tian Sam mentransmisikan suaranya. Begitu, pantas saja mereka begitu lemah. Feng Wu Chen mengangguk. Feng Wu Chen dengan cepat menjarah cincin penyimpanan enam murid istana awan air. Dia memperoleh lusinan batu roh dewa bermutu tinggi. Setelah naik ke alam dewa selama berhari-hari, Feng Wu Chen akhirnya memiliki batu roh ilahi di tubuhnya. Ibu tidak perlu khawatir Feng Wu Chen makan tanpa membayar lagi. Feng Wu Chen menemukan gua terpencil untuk menyembuhkan lukanya. Klon roh primordialnya terus menyempurnakan kekuatan tulang jiwa. Dia menyembuhkan luka-lukanya dan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Istana Awan Air Istana Yang Wei Tuan muda, ini buruk. Seorang murid bergegas keaula utama dengan panik. Apa masalahnya? Yang Wei bertanya dengan cemberut. Murid-murid yang kami kirim semuanya. Semuanya mati. Leher mereka digorok dengan pedang tajam. Saya ingin tahu apakah itu yang dilakukan Tuan Feng, kata murid itu dengan panik. Apa? Ekspresi Yang Wei berubah drastis. Dia berkata dengan tidak percaya, semua mati. Bagaimana mungkin? Dia hanya jenderal ilahi bintang 5. Tidak mungkin dia bisa membunuh 6 jenderal ilahi bintang 6 dan bintang 7. Tuan muda, itu benar sekali. Murid itu panik. Yang Wei mungkin percaya bahwa Feng Wu Chen dapat membunuh jenderal ilahi bintang 6, tetapi dia tidak akan pernah percaya bahwa Feng Wu Chen dapat membunuh jenderal ilahi bintang 7. Yang Wei lebih suka percaya bahwa orang lain telah membunuhnya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Murid itu bertanya dengan panik. Kenapa kamu panik? Yang Wei memelototinya dengan tajam, lalu berkata dengan suara yang dalam, tidak masalah apakah dia membunuhnya atau tidak. Temukan cara untuk menjebaknya. Jika dia benar-benar membunuhnya, tidak ada yang bisa melindunginya. Setelah mengatakan itu, Yang Wei meninggalkan istana dan memberitahu Yang Gou semua yang telah terjadi, termasuk masalah menjebaknya. Yang Gou, yang sangat membenci Feng Wu Chen, setuju tanpa ragu-ragu. Wei, apa pendapatmu tentang tulang jiwa? Yang Gou bertanya dengan cemberut. Kakek, jangan khawatir. Aku sudah memikirkan caranya. Aku tidak hanya bisa menyingkirkan Yang Mayer, aku juga bisa menyingkirkan Yang Tianya dan Yang Bu Huo. Yang Wei mencibir dengan keras. Kakek bertanya apakah kamu pernah berpikir untuk merebut tulang jiwa, kata Yang Gou dengan suara yang dalam. Merebut tulang jiwa, Yang Wei tertegun dan menatap Yang Gou dengan heran. Yang Gou berkata dengan suara yang dalam, itu benar. Yang Mayer telah memurnikan tulang jiwa dengan bantuan bocah itu. Kultifasinya juga telah menembus alam Raja Ilahi Bintang 1. Ini sangat merugikanmu. Mungkin bukan itu masalahnya. Kakek, kamu terlalu banyak berpikir. Yang Wei tidak mengambil hati sama sekali. Wajahnya penuh kebanggaan dan percaya diri. Saya khawatir tulang jiwa tidak sesederhana yang kita kira. Kita tidak tahu banyak tentang tulang jiwa. Kita hanya tahu bahwa itu adalah tulang jiwa, tapi kita tidak tahu kegunaannya. Tulang jiwa dapat membantu Yang Mayer melangkah ke alam Raja Ilahi Bintang 1. Ini jelas tidak sederhana, kata Yang Gou dengan sungguh-sungguh. Meskipun Yang Mayer adalah jenius nomor satu di Istana Awan Air, Yang Gou tidak percaya bahwa dia bisa menerobos ke alam Raja Ilahi sendirian. Aku tahu kakek melakukan ini demi kebaikanku sendiri, tapi aku tidak menyukai barang orang lain. Yang Wei mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kakek, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Kamu hanya perlu menjebak bocah nakal itu. Mengingat kata-kata Yang Wei, Yang Gou mau tidak mau bertanya, Weyer, apa maksudmu dengan bisa menyingkirkan yang tianya? Kakek, jangan tanya. Aku tahu apa yang kulakukan. Jangan khawatir. Yang Wei tersenyum percaya diri, lalu meninggalkan Ola. Yang Gou mengerutkan kening dan menebak, siapa lagi di sekitar Incloud City yang bisa menyingkirkan yang tianya? Di kamar dagang. Su Feng, bagaimana kabarnya? Apakah ada berita tentang Tuan Feng? Gong Jingyan bertanya dengan cemas. Su Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, Tidak. Sudah tiga hari, dan tidak ada kabar sama sekali. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Tuan Feng. Yang paling cemas adalah Su Feng. Feng Wuchen tidak memberinya perawatan apapun, menyebabkan kekuatan jiwanya menjadi semakin lemah. Untuk mempertahankan kekuatan jiwanya, dia telah menggunakan obat untuk mempertahankannya secara paksa selama dua hari terakhir. Tuan Feng menghilang setelah meninggalkan istana awan air. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Gong Jingyan menebak, sangat khawatir. Tidak mudah untuk menjual bubuk dewa misterius. Gong Jingyan tidak ingin memutus rantai pada saat ini. Seharusnya tidak begitu. Selain kita dan istana awan air, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa bubuk dewa misterius telah dimurnikan oleh Tuan Feng. Tidak mungkin istana awan air akan menyerang Tuan Feng. Su Feng menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, seorang penjaga memasuki aula dan melaporkan dengan hormat, Tuan Gong, Tuan Ketua, Nona yang meminta audiensi. Biarkan dia masuk. Gong Jingyan mengangguk. Tidak lama kemudian, Yang Mayor yang cantik memasuki aula. Wajahnya yang indah tanpa cacat. Itu sempurna, seolah dia memiliki aura abadi. Tuan Gong, Tuan Ketua, Yang Mayor membungkuk hormat. Raja Ilahi Bintang 1, Gong Jingyan dan Su Feng terkejut. Bola mata mereka akan keluar. Gong Jingyan berseru, seperti yang diharapkan dari Genius No. 1 di Istana Awan Air. Dia berhasil menembus alam Raja Ilahi. Nona yang luar biasa. Su Feng juga sangat memuji. Hei hei, ini semua berkat Tuan Feng. Saya di sini hari ini untuk berterima kasih kepada Tuan Feng. Apakah Tuan Feng ada di sini? Yang Mayor tersenyum senang. Wajah cantiknya menampakkan senyuman menawan. Nona Yang, Anda datang di saat yang tidak tepat. Tuan Feng tidak datang ke kamar dagang selama tiga hari. Gong Jingyan tersenyum tak berdaya. Tuan Feng belum muncul sejak dia merawat Nona Yang. Orang-orang yang kami kirimkan juga tidak mengetahui keberadaan Tuan Feng, kata Su Feng dengan cemas. Tuan Feng melahap kekuatan tulang jiwa. Dia seharusnya berkultivasi. Tuan Gong, Anda tidak perlu khawatir. Yang Mayor dengan cepat menebak. Melahap kekuatan tulang jiwa. Gong Jingyan dan Su Feng kembali terkejut. Mereka berkeringat dingin. Bahkan yang tianya tidak dapat menekan kekuatan yang begitu besar dan kejam. Feng Wuchen berani melahapnya. Dia menganggap hidupnya sendiri sebagai lelucon. Itu tidak benar. Jika dia memurnikan dan memolah, itu tidak akan memakan waktu tiga hari. Su Feng bereaksi lagi. Dia telah melihat kecepatan kultivasi Feng Wuchen yang mengerikan dengan matanya sendiri. Sayangnya, butuh waktu tiga hari. Pada saat ini, suara acu-ta'acu Feng Wuchen terdengar. Tuan Feng, Gong Jingyan, Su Feng, dan Yang Mayor sangat gembira. Mereka melihat ke pintu masuk aula pada saat bersamaan. Feng Wuchen masuk perlahan. Terima kasih telah menonton.